Terima kasih Anda masih bersama Lintas Ayu sebagai akhir pekan. Pemirsa memberi makan ikan atau kelinci mungkin sudah biasa dilakukan oleh anak-anak. Namun bagaimana dengan memberi makan domba? Di Banjar Negara Jawa Tengah terdapat sebuah taman unik yang mengajak pengunjung berinteraksi dengan domba khas daerah setempat yang mengemaskan. Berikut liputannya. Kedati sedikit takut dan khawatir, anak-anak ini mencoba memberi makan domba di sebuah taman edukasi unik di Banjar Negara Jawa Tengah. Namun rasa takut anak-anak sirna saat domba-domba berbulu lembut dan mengembaskan itu memakan sayuran dan rumput yang disediakan pemelola taman. Domba-domba yang dipelihara di taman ini merupakan domba khas Banjar Negara yang terus dijaga populasinya. Di taman edukasi ini, anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan domba yang lucu dan jinak. Keberadaan domba di warna edukasi ini menarik bagi anak-anak. Apalagi memberi makan dan berinteraksi dengan domba-domba merupakan pengalaman yang seru bagi sebagian besar dari mereka. Selain sebagai warna edukasi bagi anak-anak, keberadaan taman ini untuk lebih mengenalkan potensi daerah, khususnya domba khas Banjar Negara kepada wisatawan. Bisa berinteraksi dengan domba langsung dengan cara memberi makan. Jadi di sini dengan harga tiket Rp5.000, itu bisa masuk ke rumah domba, nanti akan diberi satu ikat rumput, nanti bisa ngasih makan secara langsung domba-domba itu. Bagi Anda yang belum memiliki rencana berlibur di akhir pekan, berkunjung ke rumah domba khas Banjar Negara ini bisa menjadi pilihan Anda bersama keluarga, khususnya buah hati tercinta. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Alice Novit, INews, menaporkan.